Rian Wahyu merasa ditipu rekan bisnisnya bernama Deddy Aprianto dengan dugaan penggelapan modal dan usaha bisnis mobil angkutan batu bara dan sawit. Rian melaporkan ke POSSEK Bulian sejak bulan Mei lalu. Namun hingga sampai saat ini belum ada itikat baik Deddy untuk melakukan pembayaran dan perdamaian. Rian sudah beberapa kali melakukan mediasi perdamaian dan meminta rekan bisnisnya Deddy Aprianto untuk mengembalikan uang miliknya yang disepakati bersama untuk bisnisnya. Rabu malam, Rian Wahyu melakukan mediasi kembali di POSSEK Morapulian untuk mengedepankan kekeluargaan sebelum laporannya maju ke pidana maupun berdata dalam kasus dugaan penggelapan uang Rian sebesar 160 juta rupiah. Dalam mediasi, Deddy yang didampingi tim keluarganya ke MAPOSEK Morapulian. Deddy mengakui semuanya dan akan mengembalikan uang sebesar 60 juta rupiah. Sementara 100 jutanya meminta untuk mengangsur, namun tanpa kejelasan. Untuk memastikan hal tersebut, Deddy memanggil kakaknya Marlinda Wati yang bekerja sebagai ASN di Dinas Kesehatan Batanghari, meminta untuk menjadi penjamin. Kesepakatan yang dibuat di MAPOSEK Morapulian dalam mediasi, Marlinda tidak bersedia untuk menjamin adiknya yang tersandung kasus dugaan penipuan. Rian menjelaskan, Deddy Aprianto merupakan rekan bisnisnya. Dalam kesepakatan, Rian mengambil sebuah mobil yang diangsur dengan keuntungan kesepakatan bisnisnya. Rian mengaku sebesar 160 juta rupiah uang miliknya telah ditipu oleh Deddy Aprianto. Sehingga Rian melaporkan kasus tersebut ke MAPOSEK Morapulian. Namun, hingga perlarut selama 3 bulan belum menemukan titik terang, hingga beberapa kali pertemuan mediasi pun masih tak menemukan titik terang. Kasus tentang usaha sewa mobil, Pak. Keputusan bari-barah atau keputusan bari-barah. Yang kita lakukan siapa? Deddy Aprianto. Ini juga penjelangkan? Penipuan dengan kita. Walaupun tidak kembali, kita lakukan. Sudah berapa lama, Pak? Aprianto masih di prosen? Di tanggal lukus menunggu Mei. Jadi, saya ajak mediasi seluruh keluarga, dia kembalikan modal tersebut, milik uang sebelumnya, bersama dengan kecilan mobil yang tersebut. Karena uang tersebut modal oleh usaha sebelumnya, tadi pinjaman mobil yang tersebut. Rian setelah tidak menemukan titik terang, meminta kepolisian tetap menaikkan kasusnya ke meja hijau dan akan melengkapi seluruh bukti dan saksinya. Rian berharap pihak kepolisian tegas dan cepat melakukan proses hukum tanpa adanya indikasi intervensi siapapun. Sementara itu, pihak Deddy selalu menghindar dari awak media dan tidak bersedia untuk dimintai keterangan. Selamat Riyadi, Jik TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!